Taukah kamu, apa itu format file VNG? PNG, kepanjangan dari portable network graphic, adalah format file kompresi lossless yang membuatnya menjadi pilihan umum untuk digunakan di web. PNG adalah pilihan yang baik untuk menyimpan gambar, garis, teks, dan grafis ikon pada ukuran file yang kecil. PNG, menurut pengetahuan awam, adalah sebuah file berbentuk gambar dengan latar belakang kosong. Contohnya seperti ini. Penasaran? Simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa bersama saya di channel Bang Waseh. Seperti sudah saya sampaikan di awal video ini, bahwa saya akan berbagi yaitu cara mengubah format JPG atau JPEG menjadi PNG tanpa aplikasi. Format file PNG sangat dibutuhkan bagi para editor, karena format file PNG dapat ditempelkan di berbagai background, baik foto maupun video, sehingga kelihatan menyatu dengan backgroundnya. Namun, sebelum lanjut ke videonya, bagi kamu yang baru saja menemukan channel ini, jangan sungkan untuk klik tombol subscribe, dan aktifkan juga loncengnya, agar channel ini terus berkembang, sehingga saya dapat terus berbagi. Dan bagi kamu yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga tetap sehat, dan tambah rejeki. Amin. Di sini, saya tidak berniat menggurui, tapi kita di sini sama-sama belajar. Mari kita mulai videonya. Cara mengubah format JPG atau JPEG menjadi PNG dapat dilakukan melalui perangkat seperti komputer, laptop, ataupun HP, sebab menggunakan sebuah website. Yang harus kamu siapkan adalah perangkat yang terhubung ke internet. Kemudian, sebuah foto dengan format JPG atau JPEG yang akan dihilangkan backgroundnya. Caranya adalah sebagai berikut. Di sini saya mencontohkannya menggunakan komputer, tinggal buka browser. Dengan browser apa saja ya. Kemudian ketikkan remote.bg. Nah, ini sudah ada di sini ya. Nah, ini dia. Langsung di-upload image saja ya. Upload image. Kemudian tampil layar seperti ini. Tinggal klik upload image. Saya mencontohkannya ini nih, sepatu. Lalu masukkan. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini aslinya seperti itu. Ini originalnya. Dihilangkan backgroundnya seperti ini. Lalu ini masih bisa di-edit. Ketika kita ingin mengganti background, misalkan. Tinggal klik edit. Ini background-background yang sudah tersedia. Misal saya pilih yang ini. Ini backgroundnya sudah ada ya. Atau ingin warna saja misalnya. Color. Klik. Lalu warnanya bisa dipilih. Atau kita memilih warna di sini. Misal warnanya saya pilih coklat muda. Lalu oke. Ini akan berganti ke coklat muda. Jika ingin PMG saja. Karena judul video ini PMG. Tinggal klik yang kosong saja. Lalu di-download. Klik download. Image. Oke. Ini ditutup saja ya. Untuk membuktikannya. Saya buka Photoshop saja. Tadi di-download adanya ya. Ini foto aslinya. Yang ini hasil dari website remote.bg itu. Saya coba masukin semua dua-duanya. Nah yang ini asli. Yang ini sudah hilang backgroundnya. Nah buktinya ini bisa digerakkan. Kalau yang asli itu tidak bisa digerakkan. Dan ini bisa diubah-ubah backgroundnya. Misal saya menggunakan warna saja misalnya. Warna kuning. Lalu klik di sini. Ini akan berubah menjadi warna kuning. Saya contohkan ke video. Saya buka film Mora ya. Lalu saya masukkan gambar yang tadi. Dua-duanya masuk ya. Buat contoh. Saya cari video dulu ya. Masukkan videonya di sini. Lalu coba gambar yang ada backgroundnya. Kemudian ini yang PNG. Jadi yang ini JPEG. Yang ini PNG. Apa perbedaannya. Coba play. Nah ini yang ada backgroundnya. Dan ini yang kosong. Yang ada backgroundnya juga bisa diatur. Cuma backgroundnya tetap menyatu. Jadi kalau kita bandingkan seperti ini. Perbedaannya jelas kan. Yang ini hilang backgroundnya. Yang ini masih ada backgroundnya. Sangat mudah bukan? Saran dari saya. Gunakan foto yang beresolusi besar. Dan tidak blur tentunya. Sehingga hasil potongannya lebih rapi. Selamat mencoba. Dan semoga berhasil. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika dirasa bermanfaat. Klik tombol like. Saran dan masukannya. Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.